Bab 683 akhirnya ketemu. Bibi tuh merasa sangat puas mendengar jawaban Adenye. Lah juga bisa memahami Adenye, memang sangat banyak yang harus dilakukan Adenye, dan semuanya sangat sulit. Mungkin orang lain takkan sanggup menanggung beban seberat ini, tapi Adenye melakukannya dengan sangat baik. Jangan khawatir Tuan, mungkin Nona kedua hanya keluar untuk menenangkan diri. Lah telah hidup sendirian selama bertahun-tahun, ia pasti bisa melindungi dirinya sendiri. Jangan khawatiri, kata Bibi tuh. Lah merasa, seharusnya takkan terjadi apa-apa pada Berta Su. Yang penting, hari ini Adenye dan Berta Su harus memperjelas status hubungan mereka. Jika terus ambigu seperti ini, ini takkan membawa keuntungan apapun, malah menyakiti perasaan. Bagaimanapun, aku harus mencari dan membawanya pulang, Adenye tak mengkhawatirkan bahaya dari luar. Yang dikhawatirkannya adalah, Berta Su akan berpikiran seperti Vivi Luo saat itu, dan melihat sikapnya, sepertinya ia pasti akan berpikiran demikian. Tuan, kenapa Anda bertanya padaku? Lah adik Anda, seharusnya Anda lebih tahu kemana ia pergi daripada aku, kata Bibi tuh. Lah tak tahu kemana Berta Su pergi, tapi ia yakin Adenye akan bisa menemukannya. Baiklah, Bibi tuh, nanti kita makan malam bersama untuk merayakan kepulanganku. Setelah berkata, Adenye segera pergi. Lah juga tak tahu kemana Berta Su pergi. Kini ia merasa, ia sungguh tak pantas menjadi kakaknya. Dulu, Adenye mengira lah hanya perlu membantu Sanzi melindungi Berta Su tak membiarkan Berta Su berada dalam bahaya, ini sudah cukup. Tapi kini, Adenye sadarlah salah. Karena kepedulian dan perhatiannya, Berta Su selalu merasa, Adenye adalah orang terdekatnya. Adenye tahu ia tak pandai mencari orang, apalagi ia tak tahu kemana Berta Su pergi. Meskipun saat inilah sendiri punya banyak koneksi, tapi di kota Nanhai, siapa lagi yang punya lebih banyak koneksi selain Sintia Lu. Tapi Adenye tak langsung menghubungi Sintia Lu, melainkan menghubungi Felix Cheng dan mengirimkan foto Berta Su padanya dengan bantuan pertemuan Wenging. Adenye yakin ia akan bisa menemukan Berta Su. Tentu saja, meskipun telah dibantu oleh pertemuan Wenging, Adenye juga tetap mencari. Tapi Adenye tak juga menemukannya, dan setelah beberapa kali menanyai pertemuan Wenging pun, ia tetap belum mendapatkan hasil. Ini membuat Adenye khawatir, ia telah mencari ke semua tempat yang sekiranya didatangi Berta Su, tapi tak menemukannya. Kini Adenye tak tahu lagi harus mencari kemana. Adenye duduk di pinggir jalan, menatap lampu lalu lintas yang menyala silih berganti. Tiba-tiba, suatu hal terlintas di pikirannya. Tadi ia terialu sibuk mencari hingga tak terpikirkan hal ini. Adenye sadar, setiap ia merasa sedih, lah pasti ingin Minurn untuk meredakan kesedihannya. Meskipun ini tak memberikan efek apapun, tapi hal ini telah menjadi kebiasaan, maka Adenye terus melakukannya. Meskipun ia belum pernah melihat Berta Su minum-minum, tapi bukan berarti Berta Su tak pernah melakukannya. Apalagi, dulu Berta Su adalah kekasih seorang preman. Setelah memikirkannya, Adenye langsung menghubungi Harry Liu untuk menanyakan pada Franz, lah pernah membawa Berta Su ke bar mana saja. Adenye mendapatkan beberapa lokasi, dan semua lokasi itu cukup berdekatan. Semuanya di kompleks bar di kota Nanhai. Adenye tahu ia tak boleh menunda-nunda, maka ia segera menuju komplek bar itu. Lah sudah sering pergi ke sana, maka ia cukup mengenalnya. Komplek bar itu baru mulai ramai. Tempat ini sangat sepi di siang hari, karena tempat ini adalah pusat hiburan malam bagi anak-anak muda. Adenye mencari ke beberapa bar yang dikatakan Franz, tapi tak menemukannya. Kini hanya tersisa satu bar di catatannya, yaitu Zero Point Bar. Adenye menghirup nafas dalam dalaran dan memasuki Zero Point Bar lah benar-benar berharap Berta Su ada di sini, jika tidak, lah tak tahu kemana lagi lah harus mencari. Musik yang kencang dan tarian enerjik para anak muda yang datang, Adenye sudah terbiasa melihat hal ini. Semua bar di komplek ini memiliki suasana yang sama. Setelah menembus kerumunan anak-anak muda yang sedang menari, lah melihat sosok yang familiar di depan meja bar, ia pun merasa lega Adenye bisa mengenali Berta Su dengan mudah karena Berta Su mengenakan pakaian kesukaannya, baju yang dibelikan oleh Adenye. Tentu saja, sebelumnya, Adenye tak memperhatikan hal ini. Saat ini Berta Su sedang berbaring di meja bar, di tangannya tampak botol wine yang masih setengah penuh. Lah tampak mabuk. Baru saja Adenye hendak menghampirinya, dua pria muncul di sisi Berta Su mereka tampak seperti preman. Salah seorang dari mereka bahkan merangkul pinggang Berta Su, meskipun Berta Su berusaha merontah, karena mabuk, serangannya tampak tak bertenaga. Singkirkan tanganmu. Saat kedua preman itu mengira mereka telah sukses dan bersiap menikmatinya, tiba-tiba terdengar sebuah suara di belakang mereka. Mereka merasa sangat jengkel diganggu di saat seperti ini. Tapi akhirnya mereka melepaskan Berta Su, menoleh menatap Adenye, dan berkata dengan ekspresi mencemoh, Siapa kau? Pergi dari sini. Mereka sangat yakin di tempat ini, takkan ada yang bisa mengalahkan mereka. Maka mereka sama sekali tak takut pada Adenye. Lah adikku, aku kakaknya, tidak cukupkah? Jawab Adenye. Memangnya kenapa kalau kau kakaknya? Aku ingin bermain dengan adikmu malam ini, kau keberatan. Meskipun para preman itu agak takut melihat tatapan Adenye, ia tetap bersikeras tak mau kalah. Latakan melepaskan Adenye, apalagi, Adenye hanya sendirian, sedangkan mereka berdua. Tak ada yang perlu ditakutkan. Bab 684 terkejut tapi tak terluka. Lalu, preman itu kembali merangkul pinggang bertasu, maksudnya sangat jelas, hendak memprovokasi Adenye. Sudah sangat lama Adenye tak memberi pelajaran pada orang-orang tak tahu diri seperti inilah tak punya waktu dan tak berminat. Tapi sepertinya, hari ini Adenye harus membuat pengecualian. Tanpa banyak bicara, ia menarik tangan preman yang merangkul pinggang bertasu. Kekuatan dan kecepatan Adenye membuat preman itu terkejut. Dan setelah dicengkeram Adenye, tangannya terasa keluh. Kini ia menyadari, pria yang datang dan meneriakinya ini rupanya memang hebat. Melihatnya, teman preman itu segera mengayunkan tinjunya ke wajah Adenye, tentu saja ia tak berhasil, dan nasibnya berakhir sama seperti temannya tadi, tangannya juga dicengkeram oleh Adenye. Kau lepaskan kamil tak tahukah kau siapa kami. Preman itu tak dapat melepaskan diri dari cengkeraman Adenye, lah hanya bisa berusaha menakut-nakutinya dengan identitasnya. Siapa kalian? Apa hubungannya hal ini denganku? Aku hanya ingin memberitahu kalian, semua orang harus membayar akibat dari perbuatannya kata Adenye dengan dingin. Sebenarnya, ia mengetahui identitas mereka berdua, jika tidak, ia takkan berkata seperti itu. Tunggu. Terdengar sebuah suara di sela-sela nyaringnya musik. Adenye menoleh dan mendapati Felix Cheng dan Sintia Lu datang membawa beberapa orang. Kak Cheng. Kak Lul tolong aku. Begitu melihat Felix Cheng dan Sintia Lu, kedua preman itu sangat lega, seolah telah bertemu penyelamatnya, dan berseru minta tolong. Mereka belum memahami situasi yang sebenarnya. Felix Cheng dan Sintia Lu menghampiri mereka, menatap Adenye dan kedua preman yang dicengkeramnya, dan menatap Berta Su yang tertidur di meja bar, mereka segera memahami apa yang sedang terjadi. Baguslah sudah ketemu. Felix Cheng tak mempedulikan kedua preman itu, yang terpenting, Adenye telah menemukan Berta Su. Mereka telah mengerahkan sangat banyak orang, tapi masih juga kalah dari Adenye, membuat Felix Cheng merasa agak malu. Aku telah merepotkan kalian hari ini. Tapi yang takusangka, saat semua sedang sibuk mencari, beberapa orang malah sibuk melakukan hal tak senonoh. Jika saja tadi aku terlambat, apa yang akan terjadi, kalian juga pasti bisa menebatnya. Adenye terdengar jengkel, meskipun ia tak bisa menyalahkan Felix Cheng atas hal ini, mana mungkin ia tak marah jika hal ini menyangkut kesucian Berta Su. Sebenarnya sejak awal Adenye telah tahu, kedua orang ini merupakan anggota pertemuan Wenxing. Saat ia datang ke pertemuan Wenxing saat itu, ia telah melihat mereka berdua. Tapi tentu wajar jika anggota pertemuan Wenxing tak mengenali orang luar sepertinya. Benar, ini kelalaian kami, Tuan Ye, Felix Cheng bergegas minta maaf, jika Berta Su benar-benar dilecehkan oleh anggota pertemuan Wenxing, pertemuan Wenxing pasti akan hancur. Mendengar percakapan Felix Cheng dan Adenye, kedua perernan itu akhirnya memahami identitas Adenye. Rupanya ialah Tuan Ye yang selalu diagung-agungkan di organisasi. Kedua orang itu menjadi pening, rupanya ialah yang mereka usik. Mereka berdua terus meminta maaf pada Adenye, tapi Adenye tak mempedulikan mereka. Lah berkata pada Felix Cheng, Felix, ini baru yang ku ketahui, masih berapa banyak lagi yang tak ku ketahui. Berapa banyak bajingan seperti ini di pertemuan Wenxing? Apakah organisasi kalian tempat pembuangan sampah? Kenapa isinya orang-orang seperti ini? Tuan Ye, mohon maaf, ini menang kelalaian kami setelah ini, aku akan menyeleksi para anggota dengan ketat dan menyingkirkan para bajingan ini. Kata, Felix Cheng. Adenye mengangguk dan berkata, karena mereka berdua anggotamu, aku takkan membunuh mereka. Tapi tangan kotor mereka telah menyentuh adikku, aku tak dapat memaafkannya. Felix, kau tahu apa yang harus kau lakukan? Baik. Saat pulang nanti, aku akan memotong tangan mereka, jangan khawatir setelah berkata, Felix Cheng menatap kedua preman itu dengan garang. Jika Adenye merasa tersinggung karena perbuatan kedua preman ini akibatnya akan fatal. Tunggu. Tiba-tiba Cynthia Lu yang sejak tadi diam berseru. Cynthia, apakah ada masalah dari solusiku? Tanya Adenye. Sebenarnya La membuat keputusan ini untuk menghormati Cynthia Lu dan Felix Cheng. Jika ini terjadi dulu, La pasti sudah akan menendang kepala mereka hingga hancur. Cynthia Lu menghampiri Berta Su dan memeriksa kondisinya. La pernah bertemu Berta Su saat ia bekerja di Nings Jewel Rikorp, maka ia langsung mengenalinya. Untungnya Berta Su hanya terkejut, tapi sama sekali tak terluka. Cynthia Lu menatap kedua preman dalam cengkeraman Adenye dan berkata, sepertinya solusi ini kurang tepat. Mendengar perkataan Cynthia Lu, kedua preman itu merasa lega. Meskipun Adenye tak bermaksud membunuh mereka, tapi memotong tangan mereka juga akan menyakitkan. Kini mereka hanya berharap, Cynthia Lu bisa membuju Adenye. Oh, jadi menurutmu, harus bagaimana? Adenye belum bisa memutuskan, jika Cynthia Lu memintanya melepaskan kedua orang itu, apakah ia akan bersedia atau tidak, La berharap Cynthia Lu takkan memintanya melakukannya. Meskipun Berta Su memang tak terluka, tapi bagaimana jika ia terlambat dan Berta Su telah terluka. Tiba-tiba, seseorang berjalan menembus kerumunan dengan ekspresi cemas. Orang itu adalah Brian Han. Guru, aku sungguh cemas, apakah adik ipar baik-baik saja? Tanya Brian Han. Kini ia telah sangat dekat dengan Berta Su, ia tentu sangat khawatir akan terjadi sesuatu pada Berta Su. Lah tak apa, tenanglah. Melihat ekspresi cemas Brian Han, Adenye merasa tergerak. Bisa dilihat, di antara orang-orang ini, Brian Han lah yang paling gigi mencari Berta Su. Baguslah jika ia tak apal, Brian Han menepuk-nepuk dadanya dan menghembuskan nafas lega. Kalau semuanya baik-baik saja, kenapa kalian tetap diam di sini? Mari pulang. Brian Han tak mengerti, kenapa mereka tetap berada di sini. Felix Cheng memberitahu Brian Han semua yang baru saja terjadi. Mendengar cerita Felix Cheng, ekspresi Brian Han perlahan menjadi murka, ia menatap kedua preman yang sedang memohon ampun pada Adenye itu dengan garang. Bab 685 Keputusan Sintia Lu Tak disangka ada beberapa bajingan di antara anak didiku. Saat ini Brian Han bahkan merasa lebih geram dibandingkan Adenye. Adenye telah menyerahkan tanggung jawab untuk menjaga keselamatan Berta Su. Padanya kini terjadi hal seperti ini, Brian Han sangat ingin membunuh kedua bajingan ini. Guru, kenapa Anda masih membiarkan mereka? Sudahkah Anda memikirkan solusi untuk membereskannya? Tanya Brian Han. Tak peduli sekejam apa hukuman yang akan dijatuhkan Adenye, ia takkan keberatan, karena dua orang ini sama sekali tak pantas untuk dibiarkan hidup. Aku sudah bilang, tangan kotor mereka telah menyentuh adikku. Aku tak menginginkan nyawa mereka, cukup potong tangannya. Tapi tampaknya Sintia Lu keberatan, bagaimana jika kau rundingkan dengannya? Tanya Adenye. Hanya itu, Brian Han merasa Adenye terlalu baik, jika ia yang berhak mengambil keputusan, ia akan membunuh mereka. Tapi Brian Han tak mengerti, kedua orang ini bukanlah anggota penting pertemuan Wenxing, jadi kenapa Sintia Lu keberatan? Sintia, bagaimana menurutmu? Brian Han sangat heran, kenapa Sintia Lu merasa keberatan? Dengan tenang Sintia Lu menjawab, Meskipun pertemuan Wenxing adalah organisasi kriminal, tapi kami bukan tempat pembuangan sampah seperti yang dikatakan Adenye. Maka, tak ada tempat bagi sampah seperti mereka di organisasi ini. Menurutku, orang seperti mereka harus mati. Mendengar perkataan Sintia Lu, kedua orang itu sangat ketakutan. Mereka terus memohon ampun, tapi tak ada yang mempedulikan mereka. Adenye sangat puas dengan keputusan Sintia Lu, inilah hal yang paling diharapkannya, kalau begitu, lakukan sesuai keputusan ketua Lu. Sintia Lu berkata pada Brian Han, Brian Han, kuserahkan padamu. Baik. Brian Han juga sangat puas dengan keputusan Sintia Lu lah menyeret kedua preman dalam cengkeraman Adenye itu keluar, ia dengan senang hati akan melakukannya untuk melampiaskan amarahnya. Sintia, terima kasih. Kata Adenye setelah Brian Han pergi, meskipun ini hanya masalah kecil, tapi ini telah menunjukkan kesetiaan Sintia Lu. Sintia Lu berkata, aku bukan melakukannya demimu, tapi demi meluruskan masalah. Bagaimanapun, terima kasih. Baiklah, kami pulang dulu, kau telah membuatku mengerahkan seluruh anggota pertemuan Wenxing hanya demi mencari seseorang, kau berhutang budi padaku. Setelah berkata, ia memimpin rombongan itu keluar dari Zero Point Bar. Adenye menggendong Berta Su. Berta Su perlahan membuka matanya dan menatap Adenye, tapi kemudian kembali memejarkannya. Adenye tahu kenapa Berta Su minum-minum hingga mabuk seperti ini, lah merasa bersalah dan sedih tapi yang membuat Adenye merasa tak berdaya, lah mungkin akan sekali lagi melukai Berta Su. Ini membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Adenye membawa Berta Su keluar dari bar, lah masih bingung, apakah sebaiknya ia membawa Berta Su pulang ke rumah. Tapi jika ia pulang, bagaimanalah harus menjelaskan kondisi Berta Su pada Atina Ning. Maka, Adenye hanya bisa menelpon Bibi Tu. Ia memberitahu Bibi Tu bahwa ia telah menemukan Berta Su, dan memesaninya untuk tak perlu menunggu mereka untuk makan malam bersama acara makan-makan ini akan ditunda besok. Bibi Tu tak menanyakan alasannya, hanya mengiakan lalu menutup telepon. Bibi Tu, ada apa? Tanya Atina Ning dengan cemas, lah tahu Adenye pergi untuk mencari Berta Su, tapi ia tak mengetahui alasannya. Bibi Tu tak mau memberi tahunya. Tak apa, Nona kedua telah ditemukan. Lah keluar untuk bersenang-senang dan ponselnya kehabisan baterai. Tuan meminta kita untuk tak perlu khawatir, karena Nona kedua sangat lelah dan lapar, mereka akan makan malam di luar. Mari kita mulai makan juga. Tak perlu menunggu mereka, kata Bibi Tu. Lah berharap, Adenye bisa menggunakan kesempatan ini untuk memperjelas hubungannya dengan Berta Su. Entah apakah ia akan menerimanya atau menolaknya, yang penting memberinya kejelasan. Oh, baiklah. Akanku panggil Caca dulu, Atina Ning tak merasa curiga. Tapi lah heran, kenapa Adenye tak langsung menelponnya saja. Adenye membawa Berta Su ke rumah lama Atina Ning. Karena sedang membereskan kedua preman itu, Brian Han tak datang untuk berlatih. Ini juga membuat Adenye merasa lebih nyaman untuk menjaga Berta Su. Sinil. Adenye membawa Berta Su ke kamar lamanya dan meletakkannya di ranjang. Lah tahu kondisi Berta Su akan membaik setelah ia tidur. Karena Berta Su tak terbiasa minum-minum setiap hari, tubuhnya pasti akan terasa sangat tidak nyaman, tapi Jerson juga tak berada di sini, ia tak bisa memintanya membantu memulihkan Berta Su. Kak. Gumam Berta Su yang sedang terbaring di ranjang, ekspresinya yang tampak kesakitan membuat Adenye tak tega menatapnya. Kakak di sini. Kita sudah di rumah, takkan ada masalah lagi. Adenye duduk di tepi ranjang, menggenggam tangan Berta Su yang dingin, merasa sedih dan tak tahu harus berbuat apa, lah hanya bisa menatap Berta Su yang sedang sedih, namun tak bisa melakukan apapun. Adenye terus menjaga Berta Su hingga lah tertidur. Tapi ia juga tak berani meninggalkannya jauh-jauh. Lah pun duduk di sofa ruang tamu dan melamun. Beberapa jam kemudian, terdengar suara pintu kamar dibuka, dan Berta Su berjalan terhuyung-huyung, masih agak lemas. Adenye segera bangkit berdiri, Berta Su, kenapa kau sudah bangun? Lah menatap jam, masih pukul 12, Berta Su baru tidur 3 jam. Menurut pengalaman Adenye, seharusnya Berta Su belum sepenuhnya pulih. Lah ingin Berta Su lanjut tidur sampai pagi. Berta Su berjalan menghampiri Adenye, walaupun mabuk, ia masih ingat apa yang terjadi tadi. Lah sadar ia telah merepotkan Adenye dan meminta maaf, kak, maaf merepotkanmu. Kenapa kau berkata seperti itu? Baguslah kau baik-baik saja, lanjut tidurlah. Besok tak perlu pergi ke sekolah, aku akan memintakan izin untukmu beristirahatlah di rumah.